Intro Halo semuanya Selamat datang di channel Jurali ini Dan ya di belakang saya ini adalah Yamaha New Vino Grande 2021 ya Jadi motor Matic ini Di Indonesia cukup laris teman-teman ya Dan ini adalah salah satu favorit Pilihan customer oke Bagaimana sosoknya kita akan review Selengkapnya setelah yang satu ini Intro Yamaha sudah melakukan 3 kali facelift dari Mulai Vino yang karburator ya Kemudian Vino YZFI Yang 115 cc teman-teman Dan yang terakhir ini adalah Yamaha Sudah mengeluarkan dengan mesin yang berbeda ya Jadi ini cc nya lebih gede Ini adalah 125 cc ya Dengan teknologinya sudah blue core teman-teman Dan yang sekarang ini Yamaha melakukan facelift lagi ya Di varian Vino Grande ini Yang mana sebelumnya Untuk batok lampunya ini Sedikit berbeda ya Untuk bagian lingkarannya ini Cover-covernya ini warnanya Sekarang yang dia lebih berani teman-teman Nah di varian Vino Grande ini Ini dari segi exteriornya ya Ada beberapa ubahan nih teman-teman ya Yang tadi ya Dari segi cover headlampnya Kemudian kulit coknya ya Jadi ada sedikit ubahan dari sebelumnya Warnanya kemudian corak-coraknya juga sedikit berbeda Terus untuk body cover ya Yang sekarang nih dilapur dengan warnanya yang lebih berani Sepertinya teman-teman Nah seperti warna merah ini Dia lebih apa ya Lebih kincrong Lebih eye-catching lah ya Untuk bagian cover-covernya Terus ya Vino ini kalau kita lihat dari Model ke modelnya ya Dia bukan hanya desain yang retro Atau performa saja yang ditawarkan teman-teman Tapi Ada nilai seni yang ditawarkan Yamaha Vino Yang terlihat jelas dari Aura secara keseluruhan Dari mulai cover-covernya Kemudian dari lampu-lampunya ya Warnanya Dan sedikit Apa ya Lebih beda lah ya Sebeliatannya Nah ini untuk emblemnya Warnanya Warna chrome ya Dimana untuk tulisan Mio nya masih stiker biasa Kemudian grandinya juga stiker biasa Kalau kita lihat dari detail-detailnya ya Dari bentuk covernya Kemudian headlampnya ya Dia membutuhkan pengerjaan yang sepertinya Tidak mudah teman-teman ya Kemudian juga bagian Ring dan headlamp ya Yang berubah dari sebelumnya Yang polos Menjadi berwarna Dan Ada Lampu proji di dalamnya teman-teman ya Yang bikin motor ini Semakin segar Coba lihat Nih Jadi kalau Teman-teman cewek Maka ini Dia terlihat lebih Cantik teman-teman Nah Untuk Yamaha Vino Juga ada Perubahan ya Di bagian velg Dan rodanya teman-teman Nih Jadi dia tapaknya lebih gede Kemudian Dipalut dengan Ban yang sudah suples Depan belakang Dimana untuk ban depannya Ini 80-80 Ring 14 ya Kemudian yang belakang 100 per 70 Ring 14 juga Nah Ini ya Nah ini untuk bagian Area kokpitnya Ya Jadi Ini ada endgrip Warnanya silver Kemudian Gripnya Berbeda daripada Mio Maupun S-Ride ya teman-teman Dia lebih Tebel ya Ada coraknya Begini Kemudian untuk Holder kanannya Masih sama ya Dia ada High beam dan low beam S-Ride kanan kiri Dan klakson di bawah ini Kemudian untuk bagian Amper minyaknya Juga sama Dia masih analog ya Jadi dia mempertahankan Aura retro Ya teman-teman ya Kemudian disini Speedometer juga sama Masih analog juga ya Dan ada tambahan Untuk bagian Indikatornya ya Indikator echo disini Warna hijau Kemudian di bawah disini Ada indikator Malfunction Indikator High beam Kemudian ada indikator Triple S disini Dan chain kanan kiri Di atas kiri disini Teman-teman Nah Holder sebelah kanannya disini Ada Off dan Active Triple S nya Kemudian di bawah sini Ada Tombol starter Nah ini Dia jadi Yamaha masih mempertahankan Tipe yang telanjang Untuk bagian Stang setirnya Teman-teman ya Disini nih Ada baut L Dalam disini ya Tapi ini karir loh ya Karir atau plastik ya Ini bukan besi nih Buletannya ini ada empat Kemudian Untuk Ini Ini dudukan spion ya Sebenarnya belum disipasang Ada end grip juga disini Gripnya juga sama Kanan kiri Kemudian untuk Kunci kontaknya ini Ini sudah memakai Remot teman-teman ya Dan cadangannya Kunci biasa ya Dan satu lagi Untuk Yamaha Vino ini Juga dilengkapi Lampu Lubang kunci teman-teman Jadi Pada saat teman-teman Ada di parkiran Yang gelap Teman-teman bisa Memencet ini ya Dia bakal Nyala disini teman-teman Oke Kemudian lanjut Untuk bagian Area pijakan kaki Untuk Pengendara depannya Disini cukup luas Teman-teman ya Ini bisa memuat Bahkan Tiga Galon Air mineral yang Gede ya Satu Kanan kiri Kemana tengah disini Oh iya Ini warnanya Bukan glossy teman-teman ya Ini warnanya adalah Warna merah Dove ya Jangan salah ya Nah ini New Mio Vino Grande ya Disini Untuk Stiker Mio Dan Grandenya Masih stiker biasa Dan Vino nya Masih dipertahankan Emblem yang timbul ya Teman-teman Postep untuk bonceng Ini sama Seperti Mio Kayaknya ya Kemudian disini Ada kickstarter nya Masih dipertahankan Sampai sekarang ya Karena motor ini Masih memakai Dinamo starter Untuk starter nya ya Jadi dia tidak Belum SMG ya Stutter nya Sehingga Stutter nya rentan Macet teman-teman Disini ada Cover Filter udara Kemudian disini Sok belakangnya Warna silver ya Ini cukup kuat teman-teman Untuk vino ini Jarang sekali Dia bocor Untuk sok belakangnya Oke Kemudian Rem belakangnya sama ya Masih Memakai Trommel biasa Untuk kapasitas Oli gardan nya Ini adalah 100ml Teman-teman ya Jangan salah Jadi Dijual banyak Di toko-toko Ada yang 150ml Ada yang 100ml Teman-teman bisa pilih Yang 100ml Yang kecil Kemudian Untuk sen nya Masih lampu biasa Kemudian Stop lamp juga Lampu biasa Teman-teman Cuman stop lamp yang disini Sudah dibekali Dengan Seni Tidik-tidik Di dalam sini ya Jadi terlihat Eye-catching lagi Untuk popor nya Dua gede-gede ya Sama seperti sebelumnya juga Ini Untuk bagian Bagian Knallport nya Dia ini agak miring Ke kanan teman-teman Keluar ya Enggak ke bawah Atau ke Ke dalam ya Dia mungkin Menghindari banjir Kali ya Nah ini Untuk Velek nya One tone color ya Untuk bagian Velek belakangnya Velek depan belakang Kemudian Ini untuk Olie nya Ini 800 mm Teman-teman ya Jangan diisi 1 liter ya Kenapa Karena bakal Kepenuhan Olie nya Bakal Dia cepat Sil-silnya Pada bocor Teman-teman ya Oke Nah Ini nih Yang sudah disematkan Di motor ini Adalah Start and Stop System ya Kalau di Honda itu Idling stop ya Ini Jadi Motor ini Lebih Hemat lagi Apabila diaktifkan Tombol ini Teman-teman ya Karena Kenapa Dia bakal mati Sesaat Pada saat kita Berhenti sebentar Baik itu di lampu merah Ataupun kita lagi Ngoprol-ngoprol sebentar ya Dia bakal mati ya Kemudian ada fitur Direm parkirnya Teman-teman ya Diamah ini Cukup enteng Karena Kenapa Caranya Caranya cuma tinggal Tarik begini Kemudian dipencet Ininya Sudah jadi Oke Kembalikannya begini Oke Sudah Nah ini bagian depannya Tulisannya Mio Vino Semuanya Stiker biasa Vino Bertuliskan Silver Kemudian Gradesnya warna hitam Ini Sein kanan-kiri Bola biasa Kemudian Disini Nah ini yang keren Jadi disini Seperti mahkota Teman-teman ya FG ya Vino Grande Oke Di bawah sini ada Tuan Yamaha Gede sekali nih Stiker biasa Kemudian Spagboardnya Wow Besar banget ya Menyocokkan dengan Bannya yang juga Lumayan gede Depan-depannya Oke Disini ada Bracket Bracket nomor ya Nah Kalau kita lihat begini nih Tampangnya dari depan Oke Oke banget nih teman-teman Untuk keren depannya Tentunya Sudah memakai Rem cakram Teman-teman ya Dengan single piston Tidak ada ABS-ABSan ya Ini untuk Suspend di depannya 37 mm Untuk indiker Inner tubenya Kemudian Tabung soknya Berwarna silver juga Teman-teman Tanpa ada Tambahan warna lain ya Single tune Sama seperti Velak depan belakang Sekarang kita Menuju ke bagian Bagasinya Teman-teman Caranya tinggal Kutar ke kiri Dan Set Ini lumayan besar ya Untuk bagian Bagasinya Walaupun tidak menguatkan Satu helm Ini sudah cukup Lumayan besar teman-teman Nah ini Untuk joknya ya Teman-teman ya Jadi dia Ada dua Motif yang berbeda Antara yang depan Dan belakang teman-teman ya Yang belakang disini Adalah polos Polos berwarna coklat Yang depan sini Ada garis-garis Jadi dia terlihat Seperti ya Aura retro nya Kental disini teman-teman ya Kemudian Jahitan-jahitan putihnya ya Sampai depan sini Sampai belakang juga ada Oke Nah ini untuk behelnya Behelnya juga berwarna Silver teman-teman Silver glossy Dan jangan lupa disini Untuk Kapasitas tanky nya Ini 4,2 liter teman-teman Sama seperti Mio M3 ya Oke Nah Disini ada juga Tambahan nih Disini ada Untuk Tools nya ya Jadi dari Yamaha Dikasih dua nih Obeng Plus minus dan Kunci busi saja ya Nah disini juga ada Stop stand switch ya Jadi bisa mematikan motor Pada saat kita Pengen cepat ya Tinggal turunkan ini Dia bakal Motornya bakal mati Dan juga mencegah Supaya tidak lupa Pengendara Menaikan Standard sampingnya Karena itu cukup berbahaya Oke Nah ini disini ada kantong ya Ada Kantongnya dua teman-teman ya Sebelah kiri Lumayan gede Ini masuk Botol air mineral Teman-teman ya Kemudian dalam sini Ada lubang Buat penyetelan Lampu depan Teman-teman ya Tinggi rendahnya Sebelah sini Kantongnya sangat kecil ya Bahkan handphone pun Smartphone Gak bakal masuk nih Dia kecil banget nih Kecuali handphone yang Jadul ya Oke disini Tertuliskan blue core ya Karena motor ini sudah Pakai teknologi blue core Teman-teman Nah sekarang terakhir Kita ngomongin harganya Ngomongin harga motor ini Di Yamaha Duta Indah Kumai ya Kalimantan Tengah Dibanderol dengan harga 22 jutaan Atau tepatnya 22 juta 450 ribu Teman-teman ya Jadi ada kenaikan Dari sebelumnya Bisa cash Juga bisa kredit teman-teman Silahkan di kepoin ya Berbeda dengan yang Vino Standar ini ya Ini dibanderol dengan harga 21 jutaan teman-teman ya Lebih sih ya 21 juta 400 sekian ya Nah ini juga Sama-sama memakai Remote juga ya Jadi semua yang tipe Vino ini Semuanya sama-sama remote Dan warnanya sangat Bervariasi teman-teman ya Ya teman-teman Sekian dulu ya Video singkat kali ini Semoga bisa membantu ya Teman-teman yang lagi bingung Menentuin motor mana Yang mesti dibeli ya Dan salah satunya adalah Motor Yamaha New Vino 2021 ini teman-teman Oke Saya juran disini Mengucapkan terima kasih Bagi teman-teman yang sudah Mendukung channel ini Silahkan like dan share Video ini Isi di kolom komentar Apabila ada pertanyaan Maupun kritikan teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Joss Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya